Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Anista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Khususnya siswa-siswi kelas 3 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat Kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku Penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 3 Yang mana kita masih di Jilet 3D Tema 7 Perkembangan Teknologi Dan hari ini kita akan membahas untuk tema 7 Subtema 3 Pendamping Pembelajaran 2 Namun mungkin yang masih ketinggalan pembahasan kita sebelumnya Bisa dilihat di playlist ya Bupena kelas 3 Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudian dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan Oke langsung saja kita ke tema 7 Subtema 3 Pendamping Pembelajaran 2 Ini di halaman 57 Oke disini ada muatan bahasa Indonesia KD 3.6 ya Untuk ayo berlatih disini kita diminta untuk membaca terlebih dahulu teks dengan seksama Kentungan sebagai alat komunikasi tradisional Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional Awalnya kentungan berfungsi sebagai alat komunikasi dari Tiongkok Mereka menggunakannya pada upacara ritual keagamaan Kentungan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu Kentungan sudah ada di Nusantara sejak masa kerajaan Majapahit Saat itu kentungan digunakan sebagai alat penanda azan Penanda bahaya atau sekedar alarm Seiring perkembangan teknologi komunikasi Kini kentungan sudah jarang digunakan Hal ini karena suara kentungan dianggap tidak cukup keras Sehingga masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern Walaupun demikian kentungan tidak benar-benar punah Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi Sumber dari dokumen penerbit Ini kita lihat ya Gambarnya seperti ini ya Kentungannya biasanya terbuat dari kayu atau bambu ya Nah ini pemukulnya Nah ini yang dipukul Nah nanti akan menghasilkan suara Langsung saja kita ke soal ya Kerjakan soal-soal berikut Nomor satu Carilah arti kosa kata yang tercetak miring pada teks di atas Jadi kosa kata yang tercetak miring disini Ada kata tradisional Kemudian ada komunikasi Kemudian ada alarm Yang keempat ada kata teknologi Yang kelima ada kata modern Jadi ada lima kata Atau lima kosa kata yang Kita diminta untuk mencari Artinya Oke Disini Sudah saya cari ya Untuk halaman 57 Yang pertama ada kata tradisional Tradisional itu artinya adalah Sikap dan cara berpikir Selalu berpegang teguh pada norma yang ada Secara turun temurun Itu tradisional ya Kemudian yang kedua ada kata komunikasi Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan Antara dua orang atau lebih Sehingga dapat dipahami Yang ketiga ada kata alarm Alarm adalah tanda bahaya berupa sinyal Bunyi, sinar, dan sebagainya Yang keempat ada kata teknologi Teknologi adalah metode ilmiah Untuk mencapai tujuan praktis Yang kelima ada modern Modern itu artinya adalah terbaru atau mutakhir Ini ya Ini berdasarkan KBBI Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Ini untuk yang nomor satu Kemudian kita lanjut ke nomor dua Lengkapilah kalimat-kalimat rumpang berikut dengan kosa kata yang tepat Gunakan kosa kata yang ada di dalam kotak Jadi ada kata alarm, tradisional, pengeras suara, dan komunikasi Di sini sebenarnya sudah saya kasih nomor ya Oke langsung saja kita kerjakan urut ya Yang pertama, kentungan merupakan salah satu alat komunikasi Kentungan itu adalah alat komunikasi tradisional Jadi kita lengkapi atau kita isi Jawabannya di sini adalah tradisional Nah ini ya Jadi yang nomor satu adalah tradisional Kemudian kalimat berikutnya Kentungan digunakan sebagai Apa ini kita pilih ya Jawabannya adalah alarm Sebagai alarm Kemudian yang ketiga Seiring perkembangan teknologi Nah ini apa Berarti tradisional sudah Alarm sudah Teknologi komunikasi Ini jawabannya Komunikasi Maka yang terakhir adalah pengeras suara Kita baca setelah kita isi ya Coba Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional Kentungan digunakan sebagai alarm Seiring perkembangan teknologi komunikasi Kentungan sudah jarang digunakan Masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern ya Jadi setelah kita isi ya Dengan kata-kata yang ada di dalam kotak Maka kalimatnya menjadi kalimat yang sempurna ya Dari kalimat rumpang Nah kita isi menjadi kalimat yang sempurna Itu adik-adik untuk yang Ayu berlatih ya Ini tadi ayu berlatih di halaman 57-58 Ada dua nomor ya Ya ayu berlatih Oke kita lanjutkan ke Halaman berikutnya Ayu berlatih ini muatan PPKN ya KD3.3 dan 4.3 Ini ada 4 buah pertanyaan Kerjakan soal-soal berikut Nomor 1 Tulislah masing-masing suku bangsa dari ayah dan ibumu Nah disini saya tuliskan Karena kebetulan ayah dan ibu saya itu berasal dari suku Jawa Nah maka disini saya tuliskan ya Ayah suku Jawa Ibu suku Jawa ya Karena berasal dari Jawa semua Mungkin adik-adik sekalian kalau berbeda Mungkin ada ayahnya dari Jawa Ibunya dari Sunda Boleh ya dituliskan Ya disini Atau mungkin dari suku-suku yang lainnya Kita lanjut ke soal nomor 2 Tulislah nama tiga temanmu beserta suku bangsa mereka masing-masing Nah ini saya beri contoh ya Misalnya ada temannya yang namanya Made Made berasal dari suku Bali Selamat Selamat dari suku Jawa Dadang dari suku Sunda Nah ini juga disesuaikan ya Dengan teman yang adik-adik di sekolah masing-masing Atau di kelas kalian masing-masing Kalau misalnya Semuanya dari suku Jawa juga tidak apa-apa Misalnya ada namanya Selamat Ada namanya Budi Ada namanya Siapa Adi Misalnya dari suku Jawa tidak apa-apa Ya dituliskan tiga nama temannya Gitu ya dadi untuk yang nomor 2 Lanjut nomor 3 Tulislah lima suku bangsa lainnya di Indonesia Yang belum kamu tuliskan di atas Yang belum kamu tuliskan di atas Beserta daerah asalnya Suku dan daerah asalnya yang belum ditulis Ini tadi suku Jawa, suku Bali, dan suku Sunda Sudah saya tulis Maka ini saya tuliskan lima suku yang berbeda ya Ini ada Suku Betawi itu dari Jakarta Suku Dayak dari Kalimantan Suku Batak dari Sumatera Utara Suku Bugis dari Sulawesi Selatan Dan suku Madura dari Madura Ini untuk yang nomor 3 ya dadi Jadi yang berbeda antara nomor 1 dan nomor 2 Lima suku lainnya Mungkin bisa ditambahkan yang lainnya ya Mungkin ada suku Samin Nah itu dari Jawa Suku Badui dari Banten atau dari Jawa Barat Itu ya Yang penting berbeda dengan soal nomor 1 dan 2 Lanjut ke soal nomor 4 Apa saja keberagaman adat atau kebiasaan Yang kamu temui pada teman-temanmu di tempat bermain Jelaskan lah ini Misalnya Menggunakan logat atau bahasa daerah Di sela-sela berbicara Mungkin kalau yang suku Sunda Biasanya mungkin di sela-sela berbicara Walaupun bahasa Indonesia Bisa dicampur sedikit ya Karena terbiasa menggunakan bahasa Sunda Biasanya ditambah sedikit bahasa Sunda Secara tidak sadar Biasanya seperti itu ya Mungkin juga untuk suku Jawa Jadi bahasa Indonesia sedikit terselip bahasa Jawa Selain itu juga biasanya membawa makanan khas dari daerah asal Biasanya itu makanan kesukaan yang berasal dari daerah asalnya Oke kita lanjut ke soal berikutnya Ini ada keterampilan kinerja praktek ya Muatan PKN KD 4.3 Mencari informasi keberagaman suku bangsa di Indonesia Buatlah kelompok dengan empat temanmu Carilah informasi di buku atau internet tentang suku bangsa yang ada di Indonesia Mintalah bantuan guru atau orang tua jika menggunakan internet Tulislah asal suku bangsa tersebut pada kertas tugas Lengkapilah dengan informasi-informasi berikut Alat musik tradisional Lagu daerah Tarian tradisional Ciri khas setiap suku bangsa tersebut jika perlu Sertakan gambar pendukung tulisanmu tersebut Presentasikan hasilnya di depan kelas Disini saya berikan beberapa contoh ya Saya berikan tiga contoh suku bangsa yang ada di Indonesia Termasuk alat musik tradisional Lagu daerah Tarian tradisional Dan juga ciri khas setiap suku bangsa tersebut Mungkin adik-adik nanti bisa ditambahkan Gambar-gambar pendukung Disini Saya berikan contoh ada suku Minang Suku Minang itu dari Sumatera Barat ya Jadi adik-adik nanti bisa dituliskan di kertas Selembar kertas Karena mau dipresentasikan ya Kemudian Alat musik tradisionalnya apa? Ada saluang Rebana Talempong Bansi ya Ini nanti mungkin bisa ditambahkan gambar ya Diprint Kemudian ditempelkan ya Supaya jadi lebih bagus Gambar saluang misalnya contohnya Kemudian lagu daerah Ayam dan Lapeh Kampuang Nanjau Dimato Tari tradisionalnya ada tari piring dan tari pasambahan Ciri khasnya Ini memiliki rumah adat yang luas bernama rumah gadang ya Jadi mungkin adik-adik disini satu suku Dikasih tambahan gambarnya gambar rumah gadang Atau gambar tari piring Atau juga ditambahkan alat musik tradisionalnya Supaya kelihatan lebih bagus dan lebih lengkap Selanjutnya disini ada suku Jawa Ini dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Jakarta ya Biasanya kebanyakan suku Jawa Walaupun di Jawa Barat juga ada Tetapi kalau di Jawa Barat itu lebih banyak suku Sunda ya Kemudian alat musik tradisionalnya ada gamelan Lagu daerah ada lir-ilir Soeo Rajamu Tari tradisionalnya ada gambiong Serimpi Bedoyo Ketawang Ciri khasnya yaitu budaya pertunjukan wayang kulit Ini ada budaya pertunjukan wayang kulit Kalau di Jawa ya Kalau di Sunda itu ada wayang gulek yang namanya Kalau tidak salah Ini juga sama ada yang mungkin bisa ditambahkan gambar gambelan Atau gambar tari-tari Atau mungkin pertunjukan wayang Jadi saat mempresentasikan sambil ditunjukkan gambarnya Dijelaskan sedikit ya Selain membaca tentunya ini ya Jadi mungkin adik-adik bisa menuliskan beberapa suku bangsa Dua gitu ya Mungkin paling tidak Supaya lebih bagus hasilnya Di sini saya kasih tambahan lagi satu Yaitu suku Dayak Ini dari Kalimantan Alat musik tradisionalnya adalah sape Sape itu memetik dengan jari ya Maksudnya itu artinya itu memetik dengan jari Tapi alat musik tradisionalnya namanya adalah sape Lagu daerahnya ada cik-cik periuk Ada ampar-ampar pisang Tari tradisional ada tari enggang Tari mandau Kemudian ciri khasnya Ini memiliki rumah adat bentuknya memanjang Dan didiami beberapa keluarga Namanya adalah rumah bentang ya Rumah adatnya ini Jadi rumah bentang ini bentuknya memanjang Dan didiami oleh beberapa keluarga Itu adat-adat mungkin untuk pendamping pembelajaran 2 Ayo berlatih dan juga ada keterampilan kinerja praktek Untuk pendamping pembelajaran 3 Nanti akan kita bahas di video yang berikutnya Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar Untuk kita diskusikan bersama-sama Jangan lupa untuk selalu berdoa Agar diberikan kemudahan dan Kelancaran dan yang ketinggalan Pembahasan video kami sebelumnya Bisa dilihat di playlist Bubena kelas 3 Saya rasa cukup sekian Untuk pertemuan kali ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh